Musik Oh ya, ini kita sekarang sedang berada di lokasi SNK 22 Karawang Dalam rangka melakukan sosialisasi, terutama sosialisasi bagaimana caranya penggunaan kartu sadari cek darah rematri Yaitu kita mempunyai kegiatan melopatik untuk melakukan cek ke kandil pari darah pada remat ini Itu harus ada langkah-langkahnya, salah satunya kita melakukan sosialisasi kartu Karena kartu ini akan menjadi alat pantau bagaimana kedisiplinan mereka untuk melakukan cek kesehatan sendiri Nanti di sini, dalam kartu ini ada identitas mereka, kemudian di belakangnya juga ada bulan, nanti diisi dengan kolam tanggal Adik-adik kita mengetahui bagaimana cara mengetahui atau mengeteksi adanya kelainan pada peribara Karena bisa saja kelainan atau genjuran pada peribara itu bukan kanker, tapi kalau diketahui sejak dunia Itu akan mudah diatasi sehingga tidak berlanjut ke tahap-tahap yang lebih serius gitu Harapan kami tentunya dari pihak puskesmas yang bergurah kebenaran kesehatan Dengan kegiatan ini kami di masa yang akan datang bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian akubat kanker pari darah terutama Atau angka kesakitan dari organ-organ wanita Tentu itu harapan kami, jadi harapannya ke depan remaja-remaja atau ibu-ibu kita bisa lebih sehat Terhindar dari kanker pari darah Cepada jari bidadari itu adalah kepanjangan, yaitu cegah kanker payudara remaja putri bisa dengan sadari Artinya, filosofinya bahwa apabila remaja putri itu bisa mengecek payudaranya secara dini Dengan lima jari ini, dengan jari ini, kalau misalnya dia sehat payudaranya, dia akan secantik bidadari Betul sekali, kebetulan memang saya membuat inovasi cek pada jari bidadari ini adalah Salah satu kegiatan inovator yang diminta oleh Kabupaten Kerawang untuk diajukan ke provinsi Mudah-mudahan inovasi ini bisa menjadi perwakilan Kabupaten Kerawang untuk menuju provinsi Jawa Barang Kegiatan cek pada jari bidadari yang pertama adalah Kita harus mempunyai sasaran Sasarannya adalah remaja putri Kenapa kami memilih SMKN 2 Karawang? Karena SMKN 2 Karawang adalah jumlah remaja putrinya sekecamatan Karawang Barat itu terbanyak Dibanding dengan SLTA yang ada di kecamatan Karawang Barat Remaja putri SLTA yang ada di kecamatan Karawang Barat Makanya itu adalah salah satu latar belakang kami mengambil pilot projectnya ada di SMKN 2 Karawang Harapan kami yang pertama adalah bahwa remaja putri sadar dan tahu akan pentingnya kesehatan diri sendiri Terutama kesehatan reproduksi yang kedua juga mencegah terjadinya kematian kesakitan kecacatan yang disebabkan karena penyakit kanker payudara Yang ketiga adalah menunggukan kesadaran terhadap diri remaja putri sejak dini tentang penyakit kanker payudara Sebagai kadang remaja putri untuk mengecek kartu remaja Kalau kegiatannya itu kadrimetri itu kita untuk melakukan pengecekan remaja Dan mengecek setiap bulannya kepada pengecekan selain itu Karena kita mengecek per tiga bulannya itu kepada petugas UKS Yaitu kepada Pak Indra Ayana Harapannya sih supaya remaja putri Indonesia itu terutama di SMKN 2 itu lebih sehat dan lebih peduli kepada tubuh sendiri Pada pandangan ini kita kedatangan kamu dari pusat-pusat Karawang Orasini dan Bu Eka serta 4 buah yang lainnya Dan mereka menyampaikan tentang program sadari yang kebetulan Alhamdulillah sangat bermanfaat buat anak-anak kami Yang kebetulan anak kami ini jumlah siswanya pernah sekitar 2.480 Dengan adai program sadari mudah-mudahan anak kami semakin tahu dan mengerti bahayanya akan kanker payudara Dan tentunya dengan program ini saya berharap di depan anak kami yang sungguh luar tidak sebanyak seperti itu Terutama yang perempuan itu tidak terjangkit atau terkena penyakit ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax